PURWARJO Dalam rangka memberingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2016, Pemerintah Kejamatan Ketuarjo Purworejo mengadakan festival melukis mural di dinding bagian belakang kantor wakil Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Jumat 20 Mei 2016. Tokoh masyarakat Purworejo, Haji Kelik Sumrahadi Esos M.M. menyambut baik festival melukis dinding ini, sebab melalui kegiatan tersebut ada ajakan dan pesan yang termuat di dalamnya. Di antaranya menanamkan jiwa patriotik, mengingatkan pada sejarah perjuangan bangsa, serta mengenang perjuangan para pahlawan yang ditandai dengan kebangkitannya pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Budi Utomo. Lebih jauh, Haji Kelik Sumrahadi Esos M.M. menyampaikan bahwa dengan ikut terlibat dalam kegiatan itu, para peserta diharapkan mampu menjiwai pesan-pesan yang disampaikan, seperti berbakti kepada orang tua, belajar dengan rajim, anti-narkoba, NKRG harga mati, PKI no, ISIS no, dan sebagainya, akan terpatri dalam diri para generasi muda, sehingga ke depan mereka akan mampu meneruskan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia agar tetap menjaga keutuhan NKRI. Dia juga menjelaskan, pemilih mural sebagai medium penyampaian pesan, karena mudah dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat. Kata-katanya sangat sederhana, sehingga akan lebih mengena. Di samping itu, ia juga berharap agar yang semula tampak umum menjadi tampak lebih indah dan bersih. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Dr. Andes H.M. Agustiwoho, MPD, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 18 sekolah SMP, SMA, dan SMK ini diinisiasi oleh Haji Klik Sumrahadi Esos M.M. Kegiatannya bertujuan agar anak-anak mampu mengaktualisasikan ide dengan mural sebagai pesan moral. Ini ceritanya bagi gambar? Iya. Gambar apa? Kan ini seru buat poster, jadi tema SMA kita itu tentang lingkungan. Dalam rangka apa? Oh, dengan lingkungan. Melukis dinding ini bersama sejumlah sekolah lain gitu? Iya, kalau ada yang SMP juga, SMA atau SMK. Rasanya gimana? Gimana? Rasanya gimana bisa ngegambar? Ya, senang aja gitu, sempat refreshing. Refresing? Iya. Tangkapannya dengan acara melukis mural ini gimana? Ya, alhamdulillah saya ya baguslah ini bisa membuat kayak buat ajang untuk gimana ya? Menyalurkan hobi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Muspika Kutuarjo dan Ramil, Brimob, serta beberapa kepala desa di wilayah Ketamatan Kutuarjo. Beberapa hikmah yang kita pesankan, satu jiwa patriotik, ingat sejarah bahwa dengan bumelare dunia di Indonesia, khususnya di Kutuarjo ini, tidak bisa lepas dari yang trukodu, para pendahulu kita pada 20 Mei 1908-nya. Nah, yang kedua, saya berharap pesan-pesan ini juga menjiwai pada anak-anak, termasuk bakti pada orang tua, belajar itu sebagai bakti kepada orang tua, NKRI harga mati, sehingga tetap nanti sepungkur saya yang tua-tua ini, anak-anak ini tetap menjaga negara kita. Kenapa memilih mural, Pak? Saya pikir yang mudah dimengerti, mudah dimengerti. Nah, kata-katanya sederhana, tapi mengenal. Dan ini memanfaatkan dinding di belakang halaman? Iya, tadinya kan kumuh. Nah, ini saya mencat oleh PU yang mencat itu. Lalu ini, apa, sekolah-sekolah. Tematiknya adalah melukis mural. Nah, mural dimana mereka mengaktualisasikan ide dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional, bahwa dengan mural itu pesan-pesan mural yang disampaikan kepada hal yang lame yang melihatnya akan memberikan makna tersendiri. Karena di dalam gambar itu ada NKRI harga mati, artinya generasi muda wajib menjunjung tinggi NKRI harga mati. Bapak, ini diikuti oleh berapa sekolah? Ini diikuti oleh 18 sekolah. 18 sekolah, Pak. Ini cincangnya, Pak? Cincangnya dari SMP, SMA, dan SMK. Ini rencananya akan dipajang terus sampai kapan? Nah, ini diberikan kesempatan kurun waktu kira-kira satu tahun. Kemudian nanti ada tema baru diupdate lagi, namun tetap dengan pesan-pesan yang bermakna NKRI harga mati, anti-narkoba, menjaga persatuan, menghormati budaya, dan apa yang diwariskan oleh leluhur, yaitu menghormati orang tua dan sebagainya. Demikian, Widarto Bagelian Channel melaporkan.